Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris, selamat datang di channel Purnomot Seris Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dong Hua Sissing Chi Season 5 Episode 16 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di video sebelumnya, Mimin sudah kasih bocoran dari Episode 16 ini Dan benar sekali ceritanya mirip banget Apalagi di Episode 16 ini ternyata cukup singkat Karena hanya sampai kedatangan Wukong ke tempat Biksu Tong dan kawan-kawan Jadi buat kamu yang sudah nungguin Wukong bakal baku hantam di Episode ini Mending skip aja video ini dan tunggu di Episode 17 depan ya Tapi kalau kamu pengen lihat animasi dari kebrutalan dari si Jendral Gondrong Selatan Mimin saranin untuk tetap nyima Episode ini sampai selesai ya guys Jendral Selatan pun kini merasa sangat sedih karena menyadari Kalau Jermin Sen Luwonya benar-benar pecah Sementara Behilang pun masih kehiranan siapa sebetulnya yang menghancurkan Jermin itu Prajurit Batu Kecil pun langsung muncul Dan dengan bangga mengatakan kalau ialah yang melakukannya Dan itu adalah bukti kesetiaannya kepada rombongan Biksu Tong Jelas hal itu membuat Biksu Tong juga tak menyangka Sementara Xiaoyu pun sangat senang melihat gurunya telah kembali Sedangkan luka yang dialami patkai pun tampaknya benar-benar serius Tapi ia pun masih berusaha untuk bertahan dan ngamuk dengan memukul-mukulkan garpunya Melihat hal itu Biksu Tong pun segera menenangkan dan menyuruh patkai untuk istirahat Karena sisanya biar dia dan yang lain yang membersekannya Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun segera membawa patkai ke tempat yang dirasa aman agar ia bisa beristirahat Dan kini Jendral Selatan pun sangat marah Hal itu membuat Aoswe dan Yuhu pun segera bersembunyi Xiaoyu pun juga segera mengamankan prajurit batu kecil Akan tetapi Jendral Selatan pun saat ini tampaknya masih kebingungan Harta apa yang akan ia gunakan kali ini Apalagi kedua anak buahnya juga sudah tak bisa apa-apa lagi Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun ternyata sudah berada di dekat Jendral Selatan Jelas hal itu membuat Jendral Selatan sangat kaget Ia pun segera menyuruh Biksu Tong untuk menunggu sebentar dari kejauhan Dan tanpa pikir panjang Biksu Tong pun langsung memukul wajah Jendral Selatan dengan sangat telah Dan lanjut memukul Jendral Selatan dengan bertubi-tubi Dan lanjut dengan pukulan upper cut Jelas hal itu membuat Tian Mansing dan Jimmy sangat kaget Bisa-besanya Jendral yang sangat mereka agungkan Ternyata bisa dipukuli oleh manusia fana seperti Biksu Tong Dan kini Jendral Selatan pun dengan sekuat tenaga berusaha untuk bangkit Ia pun lalu marah-marah kepada Biksu Tong Karena Biksu Tong telah membuat harta-harta Jendral Selatan Yang merupakan hasil dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun Kini berserahkan di mana-mana Dan di tengah Jendral Selatan yang masih terus mengumel itu Tiba-tiba saja Aosu yang melihat kalau Jendral Selatan kini kenyang dengan Bokem mentah Biksu Tong itu Ia pun jadi sesumbar dengan mengatakan Kalau ia sebenarnya tahu bahwa Jendral Selatan ini sangat lemah Dan apakah ia harus ikut turun tangan juga Tapi ketika ia menyadari kalau Jendral Selatan kini belum mati Aosu pun kini jadi kembali lagi ke tempat persembunyiannya bersama Yi Hu guys Tian Man Sing dan Jimmy pun berdiri untuk membela bosnya Situasi yang tak menguntungkan ini Membuat Tian Man Sing mengusulkan Agar mereka mundur saja Akan tetapi tiba-tiba saja Jendral Selatan pun masih bisa bangkit dengan tubuh yang berasap hitam Jendral Selatan pun kini terlihat murka mendengar Tian Man Sing yang meminta mundur Ia pun segera mendekati kedua bawahannya itu Disitu ia marah-marah dan menyalahkan kedua jinggang yang menurutnya tak berguna itu Sedangkan Jimmy pun dengan penuh semangat mengajak untuk terus melanjutkan pertempuran ini Hal itu membuat Jendral Selatan tampak puas dengan apa yang dikatakan oleh Jimmy Dan tiba-tiba saja Pemandangan yang kejam itu jelas membuat Biksu Tong dan kawan-kawan kehiranan Mereka tak menyangka ternyata Dewa Gelap sangat tega Walaupun dengan anak buahnya Dan melihat temannya kini disedot oleh Jendral Selatan Tian Man Sing pun ingin segera melarikan diri Tapi Jendral Selatan pun jelas tak membiarkannya pergi begitu saja Ia pun segera menarik Tian Man Sing Dan kini Jendral Selatan pun benar-benar menyedot darah dari kedua bawahannya itu Hal itu untuk membuatnya agar ia menjadi lebih kuat dan untuk mengalahkan Biksu Tong CS Dan tak berlangsung lama Tian Man Sing dan Jimmy pun kini telah menjadi mayat yang kering kerontang Tubuh Jendral Selatan yang telah menyedot kedua jingkang gelap pun kini menjadi penuh dengan kekuatan Biksu Tong pun merasa kalau ini akan sangat sulit untuk dihadapi Tekanan dari kekuatan Jendral Selatan pun kini menjadi sangat kuat hingga memenuhi udara di sekitar Jendral Selatan pun kini merasa sangat senang karena ia sudah sangat lama tidak melepaskan perasaan seperti ini Sin lalu beralih memperlihatkan awal mula Jendral Selatan terpengaruh oleh jiwa bayangan gelap Dimana saat menjadi seorang dewa Jendral Selatan merasa kalau larangan dan hukum surga itu sangat rumit Ia pun merasa sangat bosan Dan menurutnya jika seperti ini terus ia merasa jiwanya perlahan-lahan menjadi binasa Dan hal itu mengundang Yuan Zitianzun untuk datang menghampirinya dan mengajaknya untuk bergabung menjadi jiwa bayangan gelap Jendral Selatan pun sangat puas karena ia menjadi terbebas dari segala sesuatu yang menekannya Jendral Selatan pun lanjut mengatakan kalau semua belenggu di dunia ini seharusnya dihancurkan Wissu Tong pun segera menyuruh semuanya untuk waspada Dan tak disangka Jendral Selatan pun kini malah menghancurkan semua hartanya Karena menurutnya harta-harta itu juga sudah membelenggunya dalam waktu yang sudah lama Semuanya pun jadi keheranan melihatnya Dan kini Jendral Selatan pun mulai menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dari jiwa gelap Dengan kesetanan Jendral Selatan pun membuang bajunya Ia pun dengan ganasnya langsung menyerang Biksu Tong dengan jurusnya Yaitu pisau tanpa bayangan surga selatan Dan... Untung saja Biksu Tong masih mampu menghindar Akan tetapi Jendral Selatan yang sudah menggila pun kini lanjut mengeluarkan kekuatannya lagi Yaitu serangan pedang tanpa bayangan yang lebih besar lagi Dan untung saja Biksu Tong masih mampu menghindari serangan yang sangat bahaya itu Dan tiba-tiba saja Jendral Selatan pun lanjut menyerang Biksu Tong dengan sangat brutal Tapi untung saja Wujing pun cepat datang untuk menolong gurunya Jendral Selatan pun ngamuk dan menyuruh semuanya untuk maju bersama Seketika dari tubuh Jendral sesat itu Kini muncul pusaran kekuatan berwarna ungu yang sangat besar Yang memenuhi langit Aoswe pun kini jadi bertanya-tanya apa yang sebenarnya akan dilakukan Jendral saat itu Sedangkan Xiaoyu pun juga merasakan firasat yang buruk Dan benar saja Kini Jendral Selatan mengeluarkan tebasan-tebasan bayangan yang sangat banyak Yang memberbardir seluruh tempat itu Jelas hal itu membuat semuanya pun panik Mereka pun sekuat tenaga lari tunggang langgang Dan untung saja tidak ada yang tertebas dari serangan yang brutal itu Asap tebal dan debu pun kini beterbangan dan menyelimuti area tempat itu Dan betapa kagetnya Jendral Selatan ketika ternyata Kini semuanya sudah menghilang Karena kini mereka semua telah berlari dengan terbirit-birit menjauh dari Jendral Selatan Disitu Xiaoyu pun sangat panik Ia tak menyangka Demi memperkuat diri Jendral Selatan rela melahap temannya sendiri Baylang pun juga tak menyangka dewa yang harusnya berkelakuan benar malah menjadi gila seperti itu Aoswe pun menyuruh semuanya untuk segera berlari lebih cepat lagi Agar tak dikejar oleh Jendral gelap itu Dan tiba-tiba saja Dan benar saja karena Raja Selatan pun dengan cepat melesat dan kini sudah berada di hadapan Biksu Tong CS Biksu Tong pun segera mencoba untuk bernegosiasi Tapi jelas dewa gila itu menolaknya mentah-mentah Dan dengan tegas ia menegaskan kalau semuanya tak akan bisa lari darinya Jendral Selatan yang sangat murka pun kini mulai mengerahkan kekuatannya Untuk segera membantai Biksu Tong CS Dan permainan berburu ini baru saja dimulai ucapnya Tapi tiba-tiba saja Jelas suara yang tak asing itu membuat sang Jendral Selatan pun sangat kaget Ia pun segera menolak ke belakang Dan Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus bergembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax